Kemarin seperti itu, jadi bisa jadi nanti ujiannya Ibu tanya gitu, jadi dicatat gitu ya Ibu tidak meminta dikumpul, tapi buat resumenya sendiri simpan sendiri, nanti belajar Jadi kita akan mulai presentasi, Ibu minta, ini jadinya berapa si Rivaldi ya? Ada berapa kelompok kita? Mungkin 8 Ibu, 5 dari A, 3 dari B Ibu, seperti sebelumnya Ibu Seperti sebelumnya gitu ya? Iya Ibu Jadi penomorannya macam mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau macam mana? Atau kemarin lagi, kelompok 1 ada 2 ya? Kelompok 1 dari kelas A dan kelompok 1 dari kelas B Masih seperti itu sih Ibu? Cuman kalau untuk yang pengumpulan tugas sebelumnya itu Ibu, sebenarnya saya udah, kan saya kelompok 3 dari kelas B Ibu Sebenarnya kalau yang pengumpulan tugas sebelumnya saya buat kelompok 8 gitu Ibu Kelompok 8? Iya Ibu Tapi cuma ada 7 kelompok yang kelompokan tugas ya? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 5 Mungkin ada beberapa, ada yang belum? Sudah beberapa minggu gak kumpul tugas ya? Nanti Ibu gak terima lagi Jadi Ibu minat kelompok Ya karena ini penomorannya pun tidak jelas Jadi Ibu angkat aja sih Livaldi jadi komtingnya Jadi Livaldi yang kumpulin kawannya ini siapa kelompok-kelompoknya? Biar jangan tak jelas seperti ini ya Ya Ibu, baik Ibu Berarti penomorannya disatukan ya Ibu? Iya disatukan aja Ibu, boleh kelompok saya dulu Biar nanti saya bisa Abis ini biar langsung bisa Maksudnya? Maksudnya tadi sih? Mungkin Iya Ibu, Salsa mau presentasi dulu Iya Ibu, jadi setelah ini mau melakukan kegiatan yang lain Ibu Boleh? Oh ini yang mau, yang KP ya Oke, jadi si Salsa di kelompok berapa? Kelompok tiga Bu Kelompok tiga Oke Jadi yang kerja praktek-kerja praktek ini silahkan cepat-cepat Izin untuk share screen ya Ibu Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Oh sudah Donat ya Ini Iya Bu Hobinya donat kali ya Baik Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Saya mau Dan teman-teman saya dari kelompok tiga akan mempestasi Kompres Donat Ada pun kami yang terdiri dari Syahra Khairani Rubis dengan NIM 1902 Elisa Amri Rubis dengan NIM 1905 Saya sendiri dengan NIM Saya sendiri Salsa Bila dengan NIM 19058 Dwi Hasusir Norizalmi dengan NIM 19127 Maulisa dengan NIM 19058 Elisa Amulianisi dengan NIM 1914 Wafi Mwafadal dengan NIM 19062 Serta Afania Zulfa dengan NIM 19128 Selanjutnya bagian pertama Bagaian pertama yaitu donat Apa itu donat? Donat pertama kali ditemukan oleh Hansen Gregory pada tahun 1847 Dimana pada saat itu Hansen sendiri merupakan kapten kapal Aslan Denmark Pada saat itu sang kapten sering menyetir kapal dengan kedua belah tangan Sehingga dia saat memakan kue Kue itu dimasukkan ke dalam roda kapal Yang kemudian kue itu menjadi bolong Kemudian juga kebetulan bagian tengah kue sering belum matang Sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah Agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat juga cepat matang Kemudian donat merupakan kue kecil yang memiliki bentuk sangat khas Yaitu dengan lubang di tengah seperti cincin ataupun berbentuk bulat Makanan ringan yang digoreng Donat merupakan makanan ringan yang digoreng dengan metode deep fat Kemudian adonan donat sendiri dibuat dari campuran tepung, air, telur, minyak, gula, susu, dan ragi Baiklah yang kedua yaitu mengenai kandungan gizi yang terdapat pada donat Nah ternyata kandungan nutrisi yang besarnya kalori pada donat ini tidak sama Dimana bergantung dari ukuran pada pembuatan donatnya Jika donat yang berukuran standar atau tidak diberikan topping sama sekali Dengan diameter sekitar 8,23 cm Mengandung kira-kira kalorinya sebesar 168 kalori Sementara untuk ukuran yang lebih besar kalorinya bisa mencapai 303 kalori Berbeda dengan donat yang diberikan tambahan topping lainnya Sebagai pemanis dan penambahan cita rasa Seperti gula halus, keju, coklat, kacang, hingga aneka selai Yang sudah pasti memiliki kandungan kalori yang lebih tinggi lagi Selanjutnya Nah ada pun kandungan gizi yang terdapat pada donat yang berukuran sedang Dan angka kecukupan gizi atau AKG itu Dapat kita lihat pada slide ini Dimana lemak total 10,76 gram sama dengan 14% Angka kecukupan gizi Lemak jenuh 1,704 gram sama dengan 9% Angka kecukupan gizi harian Nah selebihnya sampai kalsium dapat kita lihat pada slide berikut Selanjutnya jenis donat yang akan dijelaskan oleh teman saya Selanjutnya nomor 3 adalah jenis donat Nah dari sekian banyak donat-donat yang kita ketahui Secara umum jenis-jenis donat tersebut dikelompokkan menjadi 2 Yakni bread donut dan cake donut Dimana untuk bread donut dibuat dengan tepung khusus roti Dan difermentasikan dengan bantuan raki Sedangkan untuk cake donut dibuat dengan tepung kue Dan mengembangkannya dan menggunakan baking powder Next Selanjutnya adalah nomor 4 adalah prosedur pembuatan donut Next Nah teman-teman mungkin sudah mengetahui Prosedur pembuatan donut itu secara umum seperti apa Dimana yang pertama kita harus melakukan persiapan Dimana persiapan itu termasuk persiapan bahan baku Ataupun alat-alat yang digunakan Selainnya adalah pencampuran Dimana kita akan melakukan pencampuran Dari suatu bahan baku tersebut Serta diaduk dan diuleni adonannya Kemudian kita melakukan didiamkan Untuk pengembangan dari adonan tersebut Diam merata agar adonannya menggembang Lalu bagian adonan menjadi beberapa adonan Selanjutnya nomor 4 adalah frying Ataupun penggorengan Dimana adonan tersebut kita lakukan penggorengan Menggunakan minyak panas Dan jika telah kecoklatan Jangan lupa dibalik Next Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Selanjutnya disini saya akan menjelaskan video pembuatan donut Nah dapat kita lihat Dalam video pembuatan donut 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 Dengar suaranya bu Dengar Ini sudah mati Iya baik bu Dua lima puluh gram tepung perut tinggi Ini jadi lapan Buletin Terus di min 15 menit Kalau udah 15 menit tekan Aku pake Topping board Bu bagi bagi Maaf bu Mungkin Ini saya lagi loading bu Ijin untuk share penurang ya bu Donut Donut jadul Mungkin nanti sampai sini bu Ya Terus di min 15 menit Kalau udah 15 menit tekan Aku pake chopping board Bu Banggi bagian tengahnya Gimbing 15 menit sampai mengembang Terus tinggal digoreng Menurut saya kurang tau bu Ini bu Ya ya udah gak apa-apa Gak wajib kan kemarin Ibu mengatakan Pembawatannya Tidak perlu di ini Lalu selanjutnya disini Setelah kita melihat Video pembuatan donut tadi Kemudian kita akan Proses yang kota donut Nah jadi proses disini Yang kami Ambil dari Pembuatan donut itu Pertama ada proses pencampuran Apa sih proses pencampuran itu Proses pencampuran itu Pengadukan atau pencampuran Memiliki tujuan utama Untuk membentuk Jaringan gluten yang terdapat Pada teribu Proses pencampuran Proses pengadukan Akan dihentikan Apabila jaringan Sudah terbentuk dengan sempurna Atau disenal dengan istilah kalis Selanjutnya Setelah proses pencampuran Pasti ada proses penggorengan Nah jadi proses penggoreng Atau frying ini Ada berbagai macam jenis Pertama ada frying Sauteing Baru seri frying Saulo frying Deep frying Dan french frying Nah kalau Frying aja Itu dia Metode memasak Makanan dalam minyak Atau lemak Dia perbedaannya Hanya terletak pada Titik lelah Dan suzunya Biasanya berkisar 175 sampai 190 derajat Lalu selanjutnya Ada Sauteing Dia itu adalah Metode memasak Dengan menggunakan Sedikit minyak Atau lemak Yang menempel pada Permukaan wajan Atau alat kemana Seperti Frying pan Wajan Dan sauteis Kemudian ada Steer frying Steer frying ini Dia metode Menggoreng cepat Pada temperatur Yang sangat tinggi Steer frying Menggunakan Sedikit minyak Dengan alat wajan Yang agak dalam Lalu selanjutnya Adalah Shelo frying Shelo frying Adalah metode Memasak makanan Dalam jumlah sedikit Dengan lemak Atau minyak Yang dipanaskan Terlebih dahulu Pada Pen yang dangkal Atau ceper Kemudian Steer frying Itu ialah Metode menggoreng Dengan minyak Berjumlah banyak Sehingga Semua bagian Makanan yang digoreng Terendam pada minyak panas Selanjutnya Jadi disini Proses Penggorengan donat ini Merupakan Jenis proses Shelo frying Dimana Memasak dalam jumlah sedikit Dan minyak ini Dipanaskan terlebih dahulu Lalu Dampak Dampak kelebihan Untuk mengonsumsi Donat ini Akan dijelaskan oleh Teman saya Selanjutnya Pertama-tama Saya izin Bu Mohon-mohon Sebelumnya Saya izin Dampak kelebihan Mengonsumsi Donat yang pertama itu Berat badan bertambah Dimana Jika kita Dalam mengonsumsi Dalam Kandungan kalori Dalam satu donat itu Setara Hampir setara Dengan Satu mangkok Nasi Dimana Jika kita Jika kita Kelebihan Atau Banyak Mengonsumsi Donat Akan Membuat Berat badan Kita bertambah Dan Berat badan Kita bertambah Dan Bila tidak Dibarengi Dengan olahraga Maka Berat Badan kita Akan bertambah Tanpa Terkendali Yang kedua itu Meningkatkan Resiko Diabetes Dimana Dalam Satu Satu Buah Donat itu Dia Mengandung Gula Setara Dengan Lima Sendok teh Dimana Kandungan gula Yang kita Harian Asupan gula Harian Maksimum Kita itu Untuk orang dewasa Setara dengan Enam sendok teh Jadi Jika kita Mengonsumsi Donat Lebih dari Satu buah Maka Kita akan Mencapai Batas Asupan Harian Gula Kita Dan juga Donat itu Terbuat dari Tepung karbohidar Sehingga Dia Akan Sehingga Dia Akan Meningkatkan Gula Darah Dalam Tubuh Kita Dengan Cepat Dan juga Sehingga Penderita Diabetes Tidak Disarankan Mengonsumsi Donat Yang ketiga Itu dapat Merusak Gigi Dimana Jika Terlalu Sering Mengamakan Donat Itu Kita Akan Bisa Merusak Gigi Dimana Jika Donat Tercampur Dengan Air Lior Maka Asam Yang Didonat Itu Akan Menyebabkan Pelak Gigi Yang Keempat Itu Dia Menambahkan Resiko Penyakit Jantung Dimana Satu Satu Buah Donat Itu Dapat Memenuhi Angka Maksimum Asupan Lemak Trans Dalam Tubuh Kita Dimana Konsumsi Lemak Trans Yang Jika Mengkonsumsi Lemak Trans Terlalu Banyak Maka Meningkatkan Kadar Kolesterol Dan Terigelis Terigelis Serida Itu Dapat Menyebabkan Resiko Penyakit Jantung Selanjut Baiklah Itu Saja Saya Akan Kembalikan Kepada Baik Teman-Teman Semua Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Baik Disengah Maupun Tidak Assalamualaikum Walaikumsalam Terima kasih Jadi Kekurangannya Ini Ya Ibu Cerita Kelebihannya Dulu Bagus Cerita Tentang Donat Hanya Saja Tadi Ada AKG Itu Angka Kejumpan Gigi Disitu Ada Lemak Total Segala Macem Dari Si Donat Itu Tapi Tidak Disebutkan Itu Dari Berapa Gram Si Donat Itu Ya Harus Ada Kalau Enggak Misalnya Donat Satu Kilo Lemak Cuma Berapa Gram Kecil Dan Lagian Tidak Makan Sebanyak Itu Jadi Harus Disebutkan Dari Donat Yang Berapa Gram Itu Harus Ada Kemudian Sebenarnya Yang Ibu Minta Itu Bukan Bukan Dampak Terhadap Si Konsumennya Tapi Dampak Terhadap Si Bahan Dari Si Donatnya Jadi Misalnya Gara-gara Dikoreng Donatnya Itu Misalnya Kalau Ada Vitaminnya Mungkin Vitaminnya Bisa Rusak Bisa Larut Seperti Itu Ya Yang Ibu Minta Jadi Gara-gara Processingnya Itu Sehingga Ada Gizi Tertentu Dari Si Pangan Ini Jadi Rusak Nah Itu Yang Ibu Minta Ya Mungkin Kalau Mau Perbaiki Boleh Kalau Enggak Ya Terserah Terserah Ya Nah Oke Nah Sekarang Untuk Ma'u Bagaimana Yang Sagi Dari Berapa Gram Donat Itu Kira-kira Donat Ukuran Sedang Jadi Sagi Dari Ukuran Donat Yang Normal Kita Orang Teknik Ya Jangan Bilang Sedang Sedang Itu Bapak Sedang Kadang-kadang Ibu Bilang Sedang Rupanya Gede Sekali Karena Ukuran Itu Relatif Ya Perasaan Kita Udah Seperti Ini Jadi Tergantung Tergantung Orangnya Jadi Dia Harus Disebutkan Ya Seperti Itu Kira-kira Untuk Ukuran Donat Itu Yang Berukuran Sedang Itu 8,23 Sentimeter Ya Mungkin Lain kali Kalau Beli Donat Boleh Ditimbang Sebentar Mama Punya Timbangan Coba Ditimbang Berapa Gram Kira-kira Ya Supaya Nanti Kita Jadi Lebih Hati-hati Jadi Masing-masing Kalau Mau makan Donat Itu Jangan Hantam Situ Donat Itu Semakan 10 Biji Jadi Kelebihan Lemaknya Seperti Itu Terima kasih Sekarang Kita lanjut Kelompok Lain Kelompok Lain Yang katanya Ada yang KP-KP Siapa Ayo Cepat-cepat Apakah boleh Kompok kami Karena kami Juga Mau KP Oke Boleh Mau KP Itu Maksudnya Apa Sudah Di Public Tapi Berhenti Sebentar Presentasi Ya Iya Izin untuk Share screen Ya Iya Setelng Terima kasih. 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 Kalau kelompok Yeli masih lama Yang lain dulu Izinmu ataukah bisa kelompok saya Bu Ya boleh Reni aja duluan ya Nanti Yeli nanti aja ya Iya Bu Ayo cepat-cepat Ini Oh nampak Oh ini Pada suka yang kayak gitu ya Masak-masak Sudah kelihatan Sudah Baiklah kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses biling pada dagunya sapi Ada pelanggu atau kelompok kami adalah yang pertama Karamiru Alufia Yang sedang Melakukan KAP Putri Azar Ewan Itu juga Sedang melakukan KKN Gresa Dela Bertam Juga sedang melakukan KAP Saya sendiri Renera Penta Berginting Bela Haryami Renata Situ Morangs Dan Andini Jalilana Papahan Nah pembahasan yang kami bahas adalah Pertama bahan baku Yang kedua proses grilling Yang ketiga alat tangan Dan yang keempat Kekurangan grilling Nah yang pertama ada bahan baku daging sapi Nah disini ada pengertian daging sapi Itu dideformasikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan tersebut Yang sesuai untuk dimakan serta tidak menunjukkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya Daging sapi juga merupakan bagian hewan potong yang digunakan manusia untuk pengalaman makanan Daging sapi merupakan peluk ternak yang merupakan sumber protein hewani Dan merupakan bahan tangan yang mengandung gigi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk pertumbuhan kesehatan Selanjutnya Menurut Kementerian Republik Indonesia Dalam data komposisi pangan yang mengandung air sebesar 66 gram Energi 201 kalori Protein 18,8 gram Lemak 14 gram Kalosium 11 mg Porfor 170 mg Besti 2,8 mg Latrium 105 mg Kalium 378 mg Tembaga 4,58 mg Sayang 5,2 mg Petino atau vitamin A itu sebesar 9 mg Tetap Parapetan 198 mg Tiamin atau vitamin B1 itu 0,8 mg Revol Revol Platin Atau vitamin B2 itu ada 0,58 mg Dan niacin sebesar 13 1,3 mg Selanjutnya ada Grilling Grilling adalah Grilling adalah pemanggangan yang terjadi di atas api gas atau arang Makan yang letakkan langsung pada api atau bar api hingga matang Dalam hal ini makanan ditempatkan di atas panggangan yang terletak beberapa uci di atas api batu-batu Nah, ini adalah proses grilling daging sapi Yang pertama itu dagingnya itu dibumbuin dengan olive oil, garam, dan barica Kemudian dagingnya itu ditaruh di atas grill Dan terakhir akan terjadi perubahan makna pada daging Nah, kisaran suhu untuk proses grilling daging adalah 130 sampai 170 derajat fahrenheit 50 sampai 80 derajat fahrenheit Atau tergantung pada bahan tangan dan tingkat kematangan yang diharapkan Nah, aplikasi teknik ini lebih banyak digunakan untuk bidangan stick Dengan tingkat kematangan tertentu Beberapa tingkat kematangan stick yaitu Low down, brown, medium, atau Well, all red, dan red Nah, jadi selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses grilling Itu pertama kita harus memilih bahan makanan Dan bahan makanan dari jenis potongan yang kecil atau diatang tebal Yang kedua, pilih bahan makanan dari jenis yang berkualitas Yang ketiga, panas, bara, dan lempengan atau griddle Harus cukup kuat untuk mematangkan dan memberi warna coklat rata pada bahan makanan Yang ketiga, gunakan seluruh pentepik makanan untuk membuat balik makanan yang dibakar Yang kelima, waktu pembakaran harus diperhatikan Yang terakhir itu griddle dan bars harus benar-benar bersih Nah, jadi ada kemanfaat proses grilling ini Mengurangi lemak Lalu menjaga nutrisi Dan kandungannya juga Mempunyai kandungan atrium yang ada Nah, jadi kriteria hasil grilling Pertama, makanan rata sampai ke dalam atau sesuai dengan permintaan atau untuk prayer medium Lalu utuh tidak lengket di griddle Dan yang terakhir ada garis-garis dari griddle itu sendiri Selanjutnya akan dijelaskan oleh tekan saya Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat griddle Next Pada teknik grilling ini Alat yang digunakan itu berupa pemanggangan Seperti pada gambar yang terlihat pada slide Yaitu dilengkapi jeruji atau sekat untuk memisahkan antara arang dan juga daging yang akan dilakukan teknik grilling Drilling itu merupakan bentuk memasak makanan yang melibatkan panas langsung Dimana sumber panas itu dapat berupa dari arang kayu, listrik, atau gas Nah, untuk pemanggangan yang menggunakan arang kayu itu biasanya dia diletakkan di atas tungku Sedangkan untuk listrik itu bisa dikatakan sebagai pemanggangan elektronik Dan yang ketiga menggunakan gas yaitu biasa pada kaum-kaum lemaja atau pemuda itu biasa digunakan untuk berbeku Nah, untuk daerah Amerika Biasa teknik grilling ini disebut sebagai broiling Dimana makanan itu diletakkan di bawah sumber panas Selanjutnya, bahan-bahan yang dimasak pada teknik grilling ini itu ditempatkan kurang lebih 10 cm di atas sumber panas langsung Lama pemanggangan itu tergantung pada besar kecilnya sebuah potongan daging yang diletakkan pada pemanggangan Semakin kecil potongan daging maka semakin cepat proses pematangan Dan apabila semakin besar potongan daging yang diletakkan di atas grilling maka proses pematangannya juga akan semakin lama Selanjutnya, next, akan dijelaskan oleh teman kami Andi Next, Rini Nah, selanjutnya itu adalah kekurangan dari proses grilling Next Nah, kekurangannya itu ada dua Yang pertama, dalam proses grilling ini membutuhkan tingkat kemahiran tertentu Sehingga tidak semua orang dapat melakukan proses grilling tersebut Dan yang kedua, kekurangannya dapat menyebabkan bahaya kebakaran Next Next Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat dari proses grilling Nah, di mana pada proses grilling ini Manfaat yang pertama itu adalah Mengurangi Mengurangi Itu dapat mengurangi kadar lemak pada bahan makanan yang digrill Di mana lemak itu dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan Seperti penyakit kardiofaskular dan lain-lainnya Nah, kemudian dengan memasak menggunakan teknik grilling ini Dia akan menghilangkan kelebihan yang akan mengurangi jumlah lemak dalam makanan yang akan digrill Selanjutnya itu adalah grilling itu dapat menjaga nutrisi pada bahan makanan Di mana, baik pada daging maupun sayuran Cara memasak dengan menggunakan teknik grilling ini Itu makanan akan menjaga kadar nutrisi, vitamin, dan mineral yang ada di dalamnya Nah, untuk daging sendiri Memanggang dengan cara grilling ini akan mempertahankan kadar dari riboflavin dan tiamin yang ada di dalam daging Nah, kandungan tersebut merupakan nutrisi penting untuk kesehatan tubuh Selanjutnya itu adalah grilling itu membuat kandungan nutrisi rendah Di mana, makanan terlalu banyak garam atau nutrisi itu tidak baik untuk kesehatan Penelitian bahkan menemukan bahwa nutrisi terkait dengan tekanan nutrisi dan sakit kepala Dengan menggrill atau memanggang, makanan akan mengurangi jumlah garam yang akan diserah oleh makanan Jadi, bisa dipastikan grilling itu sangat baik jika kamu ingin mengurangi konsumsi garam apa-apa Selanjutnya Nah, berikut ini adalah video proses dari grilling steak Kalau tidak bisa, sudah tidak usah tunjukkan lagi videonya ya Baik, Bu Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan Oke, terima kasih Cuma Ibu tidak mengerti kenapa bisa mengurangi sodium Grilling itu Ada yang bisa ceritakan? Sekarang kan maksudnya makanan itu misalnya karena Apa namanya, gara-gara Kita bubukan garam Kandungan natriumnya jadi meningkat ya kan Apakah karena grilling ini Enak grilling terus, tidak perlu lagi pakai garam gitu ya Dikeliling saja, tidak enak itu, tidak perlu pakai garam Ya, makanya Kandungan natriumnya bisa dikurangi gitu Atau karena memang daging itu banyak Atau karena memang daging itu banyak natriumnya Terus gara-gara grilling itu jadi hilang gitu Apakah dia bisa menguap lah atau jadi rusak lah atau apa Kok rasanya agak aneh gitu ya Nah, jadi mungkin ada baiknya ketika kita cari literatur Misalnya rujukan dari internet, dari buku Terus kemudian ada sesuatu itu kita merasa tertarik Ingin tahu Menimbulkan rasa ingin tahu kita Terus kita cari tahu kenapa bisa seperti itu Nah, supaya kita bisa menjadi lebih baik ya Lebih Ini sepatutnya Ada sesuatu itu yang harus kita pikirkan Sama seperti yang tadi Ibu tanya Apa tadi, kenapa kolesterolnya nol gitu Jadi kita harus ada rasa ingin tahunya Jangan terima saja gitu Jangan terima saja Seperti anak kecil ya Anak balita itu kan mereka belajar Mereka suka tanya Ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa Nah, kalau orang tuanya tidak sabar mengajarinya Maka anaknya nanti jadi tidak berkembang ya Seperti itu Jadi kalau kita berusaha menjawab Kita cari tahu Kan makin bagus lah kita Seperti itu ya Jadi rasa ingin tahunya dibelihara Dan harus di Bagaimana kita menyelesaikannya gitu ya Kita cari tahu gitu Ini pesan ibu Jadi jangan mau terima aja gitu Oke Nah, kita Terima kasih atas presentasinya Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok Tadi siapa? Yelia Harus lebih cepat ya Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok Oke 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 Ayo, ayo, si Failus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, les B. Nah, disini kami akan menjelaskan tentang kemerusan yang panas, yaitu keking. Next. Next. Nah, kenapa? Gangguan teknis. Nah, ada pun anggota kelompok dari kelompok 6 ini, yaitu ada Fulzan Amri, Denny Ari, Fairu Sawari, Yen Mulya, dan saya sendiri, Muhammad Aliudah Pratama. Nah, pokok bahasan kami dari kelompok 6, yaitu ada pengertian tujuan baking, faktor yang mempengaruhi teknik-teknik baking, contoh produk, bahan dan alat, pemerasian pembentangan roti, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan. Nah, baking itu sendiri adalah teknik memasak bahan makanan dengan cara dipanggang atau dibakar. Teknik baking ini merupakan salah satu jenis teknik dasar memasak, olah kering, atau menggunakan metode pemanasan kering. Efek dari pemasakan dengan teknik baking membuat permukaan masakan menjadi renyah dan warna yang lebih tergendali. Tujuan dari baking ini, yang pertama ada meningkatkan mutu makanan, yang kedua menambah variasi pada makanan, yang ketiga membentuk keras, yang keempat memberikan efek pengawetan. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dari proses baking. Jadi, ada dua faktor yang pertama itu, temperatur. Jadi, temperatur pemanggangan sangat mempengaruhi tingkat kematangan produk yang dihasilkan. Temperatur pemanggangan juga dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan oleh adonan untuk membentuk produk yang diinginkan. Lalu ada waktu pemanggangan. Jadi, pemanasan dengan waktu yang cepat pada suhu yang tinggi menyebabkan perubahan yang lebih besar pada tekstur makanan. Perubahan tekstur karena pemanggangan ditentukan oleh sifat makanan, temperatur, dan lamanya pemanasan. Jadi, kedua faktor ini saling mempengaruhi. Di mana temperatur terlalu rendah akan memperlama waktu pemanggangan, sedangkan temperatur yang terlalu tinggi akan mengakibatkan bagian dua roti hangus. Sedangkan bagian dalamnya masih mentah atau belum matang. Pengaturan temperatur juga diikuti dengan pengaturan waktu. Temperatur yang cukup tinggi sebaiknya menggunakan waktu yang lebih singkat. Sedangkan, sebaliknya jika temperatur cukup rendah, digunakan maka digunakan waktu yang lebih lama. Next. Oke, disini selanjutnya ada teknik dan teknik backing. Jadi, teknik backing itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada teknik backing klasik. Selanjutnya ada teknik backing umum. Nah, untuk teknik backing klasik sendiri dibedakan menjadi tiga. Di mana ada metode creaming atau creaming method. Creaming method. Jadi, teknik ini biasanya sering digunakan di berbagai resep yang banyak menggunakan krim dan gula. Resep yang menggunakan teknik ini biasanya akan menyarankan untuk mencampurkan gula dan margarin terlebih dahulu. Hingga membentuk krim. Baru menambahkan telur satu persatu, baru tepung di bagian akhir. Nah, selanjutnya ada hot milk method. Jadi, metode ini biasanya digunakan oleh resep-resep yang meminta agar margarin serta bahan cair seperti susu direbus secara bersamaan. Contoh resep yang biasanya memerlukan teknik ini seperti cupcakes atau hot milk pudding. Lalu ada wrap-in method. Jadi, metode ini biasanya digunakan pada pembuatan roti atau pastry. Jadi, teknik ini bekerja ketika lemak atau margarin atau mentega dicampur dengan tepung kemudian diulenin dengan tangan. Oke, next. Nah, sedangkan untuk teknik baking umum dibedakan menjadi dua, di mana ada shift atau ayakan. Jadi, metode ini biasanya dilakukan dengan cara mengayak bahan-bahan kering seperti tepung. Jadi, alasan yang utama adalah karena ingin menambahkan lebih banyak ruang udara ke adonannya. Jadi, tepung yang diayak biasanya akan menghasilkan volume yang lebih besar daripada tepung yang tidak diayak. Lalu ada fold atau fold. Jadi, folding merupakan teknik yang digunakan untuk mencampurkan adonan tanpa harus diuluni atau diayak. Jadi, teknik ini biasanya digunakan untuk mencampur satu atau beberapa bahan yang sudah dilarutkan sebelumnya seperti putih telur atau krim, kocok atau whipped cream. Jadi, tujuan folding ini sendiri untuk menjaga tekstur dari campuran adonan. Jadi, teknik folding ini biasanya dilakukan dengan spatula atau whisker. Next. Oke, untuk contoh produk akan dijasukan teman saya. Selanjutnya adalah contoh produk dari hasil baking. Itu dapat dilihat seperti pada slide, itu ada roti, cookies, pastry, pizza, dan bolu. Selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bahan dan alat dalam pembuatan roti. Selanjutnya. Nah, jadi bahan dalam pembuatan roti itu ada dua, bahan utama dan bahan pembantu. Bahan utamanya itu terdiri dari tepung terigu yang mana gunanya itu berfungsi untuk membentuk jaringan dan perangka roti. Nah, kandungan gizi pada tepung terigu ini ada karbohidrat, protein, vitamin, dan zat besi. Vitamin yang paling banyak terdapat pada tepung terigu itu adalah vitamin B1 atau tiamin. Nah, di dalam terigu ini juga terdapat gluten yang mana fungsinya itu untuk menahan gas CO2 selama fermentasi dan pemanggangan. Pada bahan utama selanjutnya itu ada air yang mana fungsi air itu berfungsi sebagai pelarut dan menjaga kelembapan roti. Selanjutnya ada ragi. Ragi itu berfungsi untuk berfungsi selama proses fermentasi di mana fungsinya itu menghasilkan gas CO2, memperbaiki volume, tekstur, dan rasa dari produknya. Selanjutnya ada garam, di mana fungsi garam itu memberi rasa gurih pada produk, mengontrol aktivitas ragi saat fermentasi, memperkuat gluten, dan meningkatkan daya serap air. Kandungan gizi dalam garam ini yaitu mengandung sodium. Nah, selanjutnya bahan pembantu pada pembuatan roti itu berfungsi untuk mendapatkan aroma, rasa, tekstur yang diinginkan. Contohnya itu seperti telur, gula, mentega, margarin, susu bubuk, shortening, bleed improver, dan flavoring. Selanjutnya. Nah, alat dalam pembuatan roti itu ada dua, bisa oven listrik atau microwave. Nah, oven listrik itu bedanya itu sumber panas pada oven ini berasal dari pengantar panas yang terletak pada bagian atas dan bawah oven, di mana loyang adonan diletakkan pada rak dalam oven. Dengan microwave itu sumber panasnya itu berasal dari rambatan gelombang mikro yang kemudian akan memanaskan adonan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap proses pembuatan dari roti sendiri. Untuk tahap pembuatan roti itu pertama kali adalah persiapan bahan bakunya, menyipti beberapa bahan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian tahap selanjutnya adalah pencampuran dan pengadukan dari adonan-adonan roti tersebut. Setelah pencampuran, akan dilakukan fermentasi awal. Fermentasi awal ini dilakukan untuk mendapati bentukan dari pembuatan roti itu, pembentukannya yang di awal fermentasinya. Kemudian potong dan timbang. Setelah dipotong, ditimbang, kemudian masuk ke tahap rounding. Setelah tahap rounding, dilakukan fermentasi lanjutan, kemudian degassing. Setelah dari proses degassing, dilakukan proses pencetakan. Apabila sudah dilakukan proses pencetakan, maka dilakukan proses yang terakhir yaitu proses baking. Di mana proses baking ini dapat digunakan di dalam microwave ataupun di dalam oven listrik. Kemudian pendinginan serta baking. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari proses baking tersebut. Untuk kelebihannya sendiri adalah makanan lebih cepat matang dan lebih merata. Kemudian makanan lebih tahan lama dan kadar lemak dalam makanan akan berkurang. Sementara untuk kekurangannya sendiri adalah biaya alat yang mahal dan membutuhkan listrik yang lumayan besar. Untuk pengaruh pemandangan, pemanggangan pada kendungan gizi roti, untuk karbohidratnya tersendiri, itu terjadi karamelisasi. Untuk proteinnya, terjadi denaturasi protein dan untuk vitamin B1 atau tianminnya itu turun hingga 17-22%. Sekianlah persentasi dari kami kelompok 6. Lebih dan kurang, kami mohon maaf, kami kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Lanjut kelompok lain. Ingin Bu, apakah boleh kelompok satu Bu? Boleh. Ingin Bu, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proses kami, yaitu proses pembuatan takso, atau di sini yang keinggaan adalah proses boiling. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan sebagai berikut. Sebelum memasuki tahapan dalam proses pembuatan bakso, ada pun kandungan gizi yang terdapat dalam bakso per 100 gram, yaitu ada 60% lemak, 15% karbohidrat, dan 25% protein. Atau lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ada pun tahapan-tahapan dalam proses pembuatannya, yaitu yang pertama, pengecilan ukuran daging, pencampuran bahan, dan proses boiling. Pada proses pembuatan bakso, ada pun penyiapan bahan bakso yang digunakan, yang pertama yaitu daging sapi sebanyak 500 gram, tepung tapioca 100 gram, putih telur 50 gram, es batu 200 gram, dan bumbu-bumbu pelengkap. Ataupun bisa digunakan jenis daging lain, seperti daging ayam dan daging ikan. Nah, baiklah, selanjutnya adalah pengecilan ukuran. Nah, pengecilan ukuran ini merupakan suatu teknik pengolahan pangan di mana bahan baku yang awalnya berukuran besar itu dikecilkan dengan berbagai cara, seperti dipotong, di-giling, di-blender, serta metode penghalusan lainnya. Nah, pada pembuatan bakso ini, pengecilan ukurannya itu ada dua tahap. Yang pertama adalah memisahkan daging sapi dari tulangnya, yaitu dengan menggunakan pisau, dan dipotong kecil-kecil. Lalu, daging yang telah dipotong kecil-kecil itu dimasukkan ke dalam meat grinder, yang mana meat grinder ini akan menggiling daging menggunakan bor dan pisau penggiling yang berputar sangat cepat. Setelah itu, daging akan keluar dari saringan seperti pada gambar dan akan menghasil yaitu berupa daging giling. Yaitu berupa bentuk yang halus dan berserat-serat kecil. Nah, tujuan dilakukannya penggilingan pada bakso ini adalah untuk mempermudah proses pencampuran dagingnya dengan bahan baku lainnya, sehingga didapatkan bakso yang akan berbentuk seragam, biasanya itu berbentuk bulat, dan menjadi lebih enak untuk dikonsumsi, serta menjadi produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, lalu ada keuntungan dari meat grinder atau penghalusan menggunakan meat grinder penggilingan daging sapi, yaitu dapat menggiling daging dengan lebih cepat, dengan lebih efisien, dan juga lebih higienis. Nah, hasil yang didapatnya itu akan lebih halus dan akan lebih mudah bercampur dengan bahan lainnya. Jadi, tahap yang kedua itu pencampuran, di mana pencampuran itu itu proses pengadukan bahan utama yang telah dikecilkan tadi, tapung tapioca, bahan tambahan seperti penyedap dan batunya, di mana pada proses ini kita berbicara mengenai bakso, otomatis akan terlintas dengan proses pengadukan atau pencampuran adonan bakso tadi, sehingga kualitas bakso akan makin baik. Bila komponen daging lebih banyak dari tepung tapioca, pada proses pencampuran ini, daging yang sudah melewati proses penggilingan sebelumnya akan dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya, di dalam food processor. Pada proses pencampuran ini, kita menggunakan tambahan es batu untuk menambahkan, untuk mengatasi proses terjadinya pemanasan pada proses pencampuran, di mana es batu itu ditambahkan pada proses pencampuran daging untuk mencegah denaturasi protein daging atau pemanasan gesekan antara bahan dan tempatnya. Setelah dilakukan proses pencampuran, maka dilakukan proses pencetakan, di mana pencetakan bakso yang dilakukan dengan bentuk yang dilihat di bentuk bulan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan tangan dan sendok. Bila pembuatan bakso sudah mencapai skala besar, pencetakan dapat dilakukan dengan mesin atau cetak bakso. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang boiling, yaitu adalah perebusan bakso. Boiling ini adalah teknik memasak bahan makanan dalam cairan sampai titik pilihnya itu mencapai 100 derajat celcius. Biasanya menggunakan air, kaldu, santan, dan lain sebagainya. Beberapa jenis makanan yang menggunakan teknik boiling ini itu diantaranya yaitu ubi, sayur, singkom, kentang, wortel, dan minsa. Di dalam boiling ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama alat yang digunakan sama dengan jumlah bahannya, agar prosesnya itu nanti lebih efektif serta efisien. Yang kedua, ada alat perebus ditutup selama proses itu supaya agar lebih hemat energi dan waktu prosesnya. Serta bahan yang dimasak juga lebih cepat mendidih. Yang ketiga, ada cairan yang mendidih untuk mendapatkan hasil maksimal karena akan matang sempurna. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah buih yang ada di permukaan itu sebagai hasil proses perebusan harus dibuang karena bisa merupakan kumanan penguapan perebusan yang bisa menurunkan kualitas makanan. Baiklah, berikutnya memasak dengan teknik boiling terdiri dari tiga langkah, yaitu nukleat, transition, dan film boiling. Nukleat boiling itu merupakan tahap awal perebusan dan baru nampak ada gelombang air di atas permukaan cairan. Kemudian ada film boiling, yaitu tahap kedua yang ditandai dengan adanya penguapan selama proses perebusan berlangsung di mana sumber panas itu akan dimatikan secara mendadak atau dihentikan. Buap yang ada di atas permukaan cairan itu disebut dengan film boiling. Nah, yang ketiga ada transition boiling yaitu adanya perubahan suhu perebusan di antara temperatur maksimal dan titik minimum sehingga menyebabkan terjadinya perebusan yang tidak konstan. Baik, kemudian ada pengelasan paksu di mana disini mulakan pakum. Plastik pakum memiliki kemampuan untuk mempertahankan kualitas paksu kesamaan bentuk, rasa, penumpulan, dan tekstur paksu yang dihasilkan. Mengelas paksu dengan plastik pakum juga menitirkan umur simpan paksu dan membuatnya jauh lebih awal. Cara dalam pengemasan menggunakan pakum caranya cukup mudah yaitu dengan menggunakan nisim pakum yang akan menurut darat dalam kemasan dengan keadaan hampa udara, bakteri, dan mikroorganisme jahat yang mengusak paksu tidak akan bisa berkembang. Kemudian kelebihan menggunakan pakum yaitu yang pertama tahan terhadap suhu dingin dan lebih fleksibel menjadikannya cocok untuk menguas paksu beku yang instan dalamnya siap saji. Kemudian kemasan pakum berada dalam kondisi yang kedat dan hampa udara serta sangat padat sehingga menghambat penetrasi air ke dalam bahan dan ikonan. Baiklah, selanjutnya adalah dampak pemasakan pada kandungan gizi bakso. Pertama adalah pada proses perebusan itu akan terjadi pengurangan kadar protein pada daging sapi. Hal ini tentu saja akan mengubah kandungan proteinnya yang terdapat pada daging serta penambahan tepung tapioca itu akan menambah kandungan berupa karbohidrat ke dalam bakso sapi. Nah, lalu pada proses pencucian bahan baku ada beberapa kandungan gizinya yang mungkin untuk terbuang. Nah, lalu pada proses pencamsuran bahan baku utama berupa daging sapi akan bercampur dengan bahan lainnya seperti tepung. Nah, berdasarkan nilai kadar lemak dan semua bahan pangan yang direbus itu biasanya akan mengalami penurunan yang mana tingkat kerusakannya itu sangat bervariasi tergantung pada suhu yang digunakan serta lamanya waktu pemasakan. Makin tinggi suhu maka akan semakin besar kerusakan pada lemaknya. Dan penggunaan panas dalam proses pemasakan ini sangat berpengaruh pada nilai gizi bahan pangan. Proses penghapusan dapat menurunkan nilai gizi karena pada bahan pangan ini akan langsung terkena air rebusan serta akan melarutkan vitamin-vitamin yang biasanya larut pada air. Dan akibat pemasakan ini juga akan terjadi susut masak yang mana bahan baku itu akan berkul berat bahan baku yang dipakai itu akan berkurang daripada berat produk yang telah jadi nantinya. Baik sekian presentasi kami maaf apabila ada salah kata kami kembalikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam terima kasih bagus ya cuma tadi kok kalimatnya agak membingungkan yang terakhir katanya berat terjadi susut bagaimana jadi yang mana lebih berat bahan baku atau produk si baksunya bahan baku awalnya bu bahan baku awal lebih berat dari produknya produk mengalami susut oke kita persilahkan dulu eh yang ini ya pendengar-pendengar audiensnya itu harus harus dengar ya jangan sampai nanti pada saat ibu ujian wah enak kali kebetulan judul entah siapa kawannya jadi kelompok itu aja yang bisa jawab kelompok lain tidak bisa menjawab jangan seperti itu ya oke kita lanjut dulu kelompok lain yuk cepat-cepat nanti katanya mau masuk kuliah atau kuliah lain kelas lain ya gak ada nah ibu ibu tunjuk aja kelompoknya si bagus wayu saputro apa ini lagi KP disin ibu bentar ibu lagi disiapkan ibu iya bagus kenapa ada di luar lagi jalan-jalan tau apa ini KP gak bu mau jalan ke kampus bu tadi berarti sebentar karena mau presentasi kok bisa pula jalan ke kampus katanya sambil kuliah jalan-jalan dia bukannya duduk di tempat gitu ya hebat kali zaman sekarang sambil kuliah sambil naik pesawat dia sambil pergi jalan-jalan kemajuan teknologi gitu ya nah seperti ibu ibu lagi di pantai jalan buah ayo-ayo kok lama kali si bagus ntar lagi udah mau masuk kelas lain nih 1 2 3 4 5 baru 5 kelompok oh punya kelompok di Fazi 4 5 5 6 6 ini albinnya makan pisang goreng ya yang tradisional gitu baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami kelompok 3 dari kelas B akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu kompesi pangan pembuatan pisang goreng selanjutnya pisang goreng disini sudah tertara nama anggota kelompok kami selanjutnya untuk pembagiannya untuk pembagiannya akan dibahas oleh rekan saya untuk pembagiannya yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian pisang goreng kemudian pencampuran lalu komposisi dari pisang goreng itu sendiri lalu teknik-teknik frying kelebihan dan kekurangan frying dan bahan dan langkah untuk membuat pisang goreng slide selanjutnya pisang goreng itu merupakan makanan ringan yang banyak ditemukan di Indonesia di Malaysia ataupun di Singapura yang sering dijual di warung-warung pisang goreng itu terbuat dari buah pisang yang sudah dikupas kulitnya kemudian dipotong lalu dilumuri dengan adonan yang kental yang terbuat dari campuran tepung sedikit garam dan gula selanjutnya digoreng dengan minyak panas selanjutnya selanjutnya itu pencampuran pencampuran itu merupakan penggabungan atau pembauran dua bahan atau lebih untuk mendapatkan komposisi yang homogen pada pembuatan pisang goreng itu dilakukan pencampuran antara tepung terigu garam gula lada air dan vanili kemudian diaduk dengan rata untuk mendapatkan adonan cair kentalnya nanti selanjutnya selanjutnya ada komposisi dari pisang goreng sebelum digoreng yang dapat dilihat pada layar itu ada varietas pisang goreng dan kandungan-kandungan yang terdapat dalam pisang goreng misalnya pisang sebelum digoreng next slide komposisi pisang goreng setelah digoreng dapat dilihat pada layar bahwa pada saat pada pada yang kami teliti yang kami peluang itu pada beratnya itu 60 gram pada kondisi 100%nya telah dikonsumsi dapat dilihat bahwa jumlah energinya itu 132 kalori dan lemaknya itu 3,8 dan selebihnya dapat dilihat pada layar next slide kemudian pengecilan ukuran pengecilan ukuran itu adalah proses penghancuran atau pemotongan suatu bentuk padat untuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan gaya mekanik tujuannya itu untuk membantu proses pencampuran pisang dengan tepung basahnya lalu untuk mempercepat serta menseragamkan waktu pada proses pemasakan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Febri apakah suaranya sudah terdengar sudah selanjutnya itu ada teknik-teknik frying yang mana ada defrying pan frying sauteing stir frying mungkin kalau untuk teknik-teknik tadi juga ada dijelaskan juga oleh kelompok yang pertama jadi yang pertama itu ada defrying merupakan metode penggoreng dengan minyak yang memang jumlahnya banyak sehingga makanan itu yang akan kita masak itu dia memang kita tenggelampan ke minyak tersebut seperti yang memang ada dip ya jadi dalam jadi memang dia di minyaknya itu posisinya banyak sehingga makan yang kita goreng itu tenggelam dia jadi defrying ini diklasifikasikan ke dalam metode masak kering sebab tidak ada air yang digunakan dalam proses masak tersebut jadi penuh dengan minyak defrying banyak digunakan untuk mendapatkan hasil penggorengan yang optimal yang mana defrying secara meluas setelah banyak digunakan oleh industri pangan dengan menggunakan alat yang lebih canggih yaitu pressure fryer waktu penggorengannya tergantung pada proses pindah panas dari minyak goreng ke produk perpindahan panas dari minyak ke produk tergantung pada suhu minyak di sekitar produk lalu ada pan frying yang mana merupakan proses penggorengan yang hanya membutuhkan sedikit minyak saja untuk melumasi wajannya selain hal ini lebih sehat menggoreng dengan teknik pan frying menggunakan sedikit minyak dapat membuat proses memasak jadi lebih hemat namun prinsip utama dalam menggoreng alat pan frying ini adalah perbandingan yang tepat antara jumlah minyak dengan bahan yang digoreng karena lebih difokuskan untuk memasak bahan makanan dengan ukuran besar seperti omelet daging ayam telur mata sapi perkedel dan lainnya lalu ada shallow frying yang merupakan teknik menggoreng yang menunjukkan cukup banyak minyak hanya saja minyak yang digunakan teknik ini tidak sebanyak teknik deep frying karena memang kalau deep frying itu dia lebih banyak minyaknya jadi kalau untuk minyak indungan itu kurang lebih cukupnya itu sepertiga atau setengah dari tinggi bahan makanan saja oh ya tadi biasa banyak digunakan untuk teknik menggoreng dangkal seperti memasak telur ayam dan ikan dan forsi kecil lalu ada salting yang merupakan mungkin tidak asing lagi oleh kita semua ya jadi menggorengnya itu dengan sedikit minyak yang bersekitar seperti 1-2 sendok makan saja yang membedakannya adalah bahan makanan dimasak relatif lebih kecil atau sedikit serta sering dibolak-balik agar lebih cepat matang lalu ada stir frying atau yang kita sebut dengan menumis kurang lebih mirip dengan menggoreng dengan proses salting tapi kedua sebenarnya dua tang yang menggoreng berbeda satu sama lain untuk stir frying sendiri berasal dari Cina dengan metode menggoreng menggunakan minyak yang lebih sedikit lalu untuk stir frying ini menggunakan wajan yang permukaan yaitu sedikit cekung yang bisa dengan mudah kita temukan pada science food lalu kelebihan frying ini ada pun beberapa kelebihannya yaitu kecepatan masaknya seperti yang kita tahu kalau menggoreng itu memang tak makan waktu lama kalau kita bilang proses menggoreng itu bisa berlangsung dalam hitungan menit saja tergantung memang tergantung pada bahan makanan yang digoreng lalu mudah dilakukan hanya bermodalkan dengan kompor penggorengan serta minyak goreng lalu ada yang ketiga aroma dan rasa yang unik karena memang kalau kita menggoreng itu dapat menghasilkan aroma yang unik dan rasa yang renyah yang tidak didapatkan dibandingkan cara mas yang lain lalu dapat membunuh mikroorganisme dengan suhu yang tinggi seperti yang memang kan kalau misalnya mikroorganisme seperti virus dan bakteri itu dapat dibunuh dengan suhu yang tinggi lalu ada pun kekurangannya itu memang kalau misalnya itu kan frying itu kekurangannya itu dapat meningkatkan risiko obesitas yang mana dapat meningkatkan jumlah lemak yang dikaitkan dengan kelebihan berat badan sehingga makan makanan yang digoreng itu dapat meningkatkan risiko obesitas lalu dapat meningkatkan risiko diabetes juga karena makanan yang digoreng dikaitkan dengan peningkatan gula darah kolesterol dan tekanan darah yang tinggi lalu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung karena asupan makanan yang digoreng juga berhubungan dengan penyakit jantung dan kardiofaskular menggoreng dikaitkan dengan sejumlah penyakit metabolik seperti penyakit kardiofaskular lalu toksik dan karsinogenik proses menggoreng juga beresiko menghasilkan toksik dan karsinogenik yang dapat memicu kanker di mana proses oksidasi dari menggoreng menciptakan proses kimia yang menghasilkan zat oksidasi yang dapat musa sel untuk mengatasi kekurangan menggoreng ini disarankan agar menggoreng dapat lakukan minyak zaitun oke mungkin untuk bahan untuk membuat pisang goreng boleh dilanjut saya beri baik untuk bahan untuk membuat pisang goreng sini ada tahap-tahapnya pertama untuk penyiapan bahan baku yaitu pisang goreng tergantung jenis pisang apa yang akan digunakan untuk digorengkan kemudian ada tepung bumbu air dan minyak goreng selanjutnya untuk langkah membuat pisang goreng yaitu pertama mengukas pisang goreng kulitnya dulu kemudian menjadi tiga bagian yang mana satu pisang goreng yang mudi goreng ini 60 gram sesuai dengan komposisi yang sudah ditampilkan sebelumnya yang kedua yaitu campur semua bahan yang kita aduk sampai jadi adonan yang kental kemudian untuk yang ketiga panaskan minyak pastikan minyak benar-benar panas dan kecilkan api dan untuk yang 4 celeb pisang ke adonan lalu goreng sampai kuning kecoklatan angkat kiriskan minyak dan sajikan untuk tambahannya perbandingan antara pisang yang sudah digoreng dan sebelum digoreng dan sudah digoreng yaitu hilangnya kadar vitamin pada pisang yang menyebabkan penggunaan minyak disini minyak yang sering digunakan itu akan mengurangi vitamin yang ada terkandung pada pisang yang sebelum digoreng dan penggunaan minyak yang berulang akan menyebabkan meningkatnya angka kalori yang tinggi mungkin cukup sekian dari presentasi kami mungkin ada kekurangan kami mohon maaf salam oke terima kasih ya jadi hari ini sudah ada enam kelompok yang presentasi mungkin masih masih ada berapa kelompok lagi satu apa dua kalau dilihat dari dua ini karena mau kuliah masuk kelas lain jadi ibu rasa kita lanjut minggu depan baik bu terima kasih bu oke tapi jangan lupa sebenarnya kalau ada yang merasa masih kurang-kurang silakan ditambah ibu memberi waktu sampai besok untuk deadline pengumpulan itu tugas ya bu iya deadline pengumpulan besok ya kalaupun misalnya ibu masih tetap buka ibu punya catatan kalian kapan kumpul ya jadi kalau yang sudah lebih waktunya itu mungkin ibu akan kurangi nilainya yang separah-parahnya adalah dianggap tidak kumpul jadi harap diingat dijaga waktu pengumpulannya dan seperti yang ibu pesankan apa sih yang seharusnya kalian bahas itu ya tentu saja apa sih darah-darah pemrosesan itu apa yang rusak itu harus dilengkapi ya ada yang sebagian tidak dilengkapi ada yang misalnya pada saat presentasi disebutkan tapi di slide-nya tidak ada ya harus ada di slide harus tertulis jadi biar kita tahu gara-gara pemrosesan itu apa saja yang rusak sehingga nanti mana tahu ya kita gak tahu suatu hari mungkin anak-anak ada yang kerja di pabrik pangan mungkin ya nanti kita bisa memodifikasi prosesnya atau apa gitu supaya lebih menggici buat konsumen gitu dan itu menjadi promosi iklan yang hebat untuk produknya ya seperti itu mungkin kalian bisa ya silahkan berarti bu kami ini bu kan kelompok 3 kelas berarti masuk jadi kalau digabung berarti kami jadi kelompok 8 ya bu boleh terserah aja kalian undi-undi siapa yang mau kelompok 1 gitu ya bu baik bu ya itu cuma untuk memudahkan ibu misalnya ibu tentukan siapa yang presentasi gitu ya nah kalau untuk penilaian kan ibu tidak melihat kelompok oh kelompok 1 nilainya lebih tinggi daripada kelompok lain tidak berdasarkan hasil presentasinya dan slide yang materi yang disiapkan gitu ya harus sesuai dengan yang seharusnya terus sampai ya ya seperti itulah kira-kira jadi jangan sekedar ya jangan sekedar presentasi-presentasi tapi tidak memperhatikan apa isinya tadi slide-nya itu misalnya ya tadi cerita tentang grilling tapi slide-nya background-nya ada donat gitu itu kan gak cocok gitu ya jadi harap diperhatikan hal-hal seperti itu yang berkaitan mungkin kalian masalah mungkin biasanya anak-anak presentasi ibu biasanya gak kasih komentar sebenarnya ibu lihat gitu seperti tadi wah kok donat pula padahal bukan donat isinya jadi hal-hal seperti itu akan memberi nilai tambah ya atau ya oh ini asa buat gitu ya gak perhatiannya kurang gitu oke jadi untuk hari ini kita sampai disini dulu minggu depan kita lanjutkan ya jadi jangan terlalu lama presentasinya oke sampai jumpa ya atau ada yang mau foto-foto dulu sebelum kita pisah si Bagus Wayu eh Bagus Wayu itu yang kelompok D dulu ya kelas dari kelas D ibu kelas D yang sebelum ya bu oh ini pantas biasanya dia selalu di rumah ini kok keluar jalan-jalan dia enggak bu ini mau ke kampus makanya tadi karena masuk kan masih online ya disambilkan aja bisa bu oh gitu ini manusianya tinggal partisipannya tinggal 24 orang oke sampai jumpa minggu depan ya ini si Jeffrey Jeffrey itu kelompok berapa sih kok enggak pernah muncul ya saya kelompok 5 bu kelompok 5 ya hari itu pun enggak presentasi ya kemarin kemarin memang enggak dapat giliran bu karena kan udah enggak dapat giliran makanya harus harus kena kalau enggak nanti ibu enggak ada nilai nanti si Richard juga ya kelompok 5 iya satu kelompok Jimmy Jimmy kemarin hari itu udah udah ya oke jangan lupa pokoknya semua harus giliran presentasi jangan sampai enggak kena ya karena ibu catat semua mungkin ibu lupa tapi pada saat kalian presentasi ibu ada catat itu ibu ada buat catatannya oke sampai jumpa minggu depan ya selamat beraktifitas yang lain oke